Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Yang kedua, air Yang ketiga, ada sendok Digunakan untuk mengecekan bunyi pada botol nantinya Yang keempat, ada penggaris Penggaris digunakan untuk mengukur ketinggian air Yang kelima, ada spidol Spidol berguna untuk menulis labeling pada botol air Dan juga untuk menulis penjelasan Kertas, untuk memberi label pada botol Yang ketujuh, corong Untuk mempermudah mengisi air ke botol Selanjutnya, kami akan melakukan pengisi air ke setiap botol-botol Spidol berisi air sebanyak 20,5 cm Pada botol fah akan diisi air sebanyak 12 cm Spidol akan diisi air sebanyak 7,5 cm Spidol akan diisi air sebanyak 5,5 cm Spidol akan diisi air sebanyak 3,5 cm Itulah proses dari pengisian air Setelah mengisi botol-botol ini dengan air Kami akan menguji nada-nada yang disediakan oleh botol atau dipanggara terbuka ini Kami akan memainkan lagu Lihat kebuku Saya akan mencari L L atau panjang Cara mencari L itu adalah dengan cara tinggi botol dikurang dengan tinggi air Setelah kita mencari L Kita dapatkan hasil D Kita lihat disini satuan dia cm Sedangkan dalam satuan internasional, satuannya adalah meter Oleh karena itu, cm harus kita ubah menjadi meter 6,5 cm diubah ke meter menjadi 0,065 meter 10,5 cm Kita akan mencari frekuensi dari nada masing-masing botol Pertama, kami mencari frekuensi nada do Disini rungus fitma ordana terbuka adalah N tambah 1 V per 2 L Disini do merupakan ada dasar Jadi N nya 0 Berarti 0 tambah 1 V kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per second Bagi 2 Dikali L yang sudah kita cari sebelumnya Yaitu adalah 0,065 Sehingga dapat kalian hasilnya adalah Frekuensi nada do adalah 22615,4 Baiklah, saya akan menjelaskan nada rei Dari kelompok kami, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!